Oke, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah join di sesi ini. Jadi hari ini kita akan ada webinar training dengan James Cook University Australia. Buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya Franklin dari Yes Education Indonesia Office. Jadi saya adalah regional marketing manager untuk Yes Education. Jadi untuk nantinya teman-teman jika ada pertanyaan, mungkin tentang student application, nanti teman-teman bisa info ke saya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Dan hari ini kita juga ada Pak Arief Wijaya dari James Cook University Australia yang nantinya akan memberikan update tentang JCU. Kenapa sih kita bisa mengarahkan student untuk kuliah di James Cook University. Benefitnya seperti apa. Nanti dari Pak Arief akan share tentang JCU. Kemudian nanti teman-teman selama presentasi, mungkin kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, teman-teman nanti bisa langsung share pertanyaannya di Q&A box ataupun lewat chat box boleh. Jadi nanti setelah mungkin sesi presentasi dari Pak Arief, kemudian nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Dan nanti juga kita bakal ada sedikit quiz dari James Cook University dan nanti juga bakal ada merchandise dari James Cook untuk ke quiznya. So make sure teman-teman juga bisa stay sampai di akhir sesi. Sambil menunggu teman-teman yang kalian untuk bisa join, kita mulai aja mengingat waktu. Jadi untuk selanjutnya nanti Pak Arief akan langsung memberikan informasi tentang James Cook University. Pak Arief, when you're ready? Boleh, Pak. Boleh, boleh. Oke, silakan Pak Arief. Ya, terima kasih Pak Arief. Atas perkenalan singkatnya, terima kasih juga teman-teman mitra Yes Education Indonesia yang sudah menyempatkan hadir untuk kita bisa sharing informasi tentang studi di James Cook University Australia, seperti apa kelebihannya misalnya, kemudian apa saja peluang-peluang yang bisa ditempatkan oleh student, terutama internasi student di sana, yang lain juga tentang kotanya. Ijin saya matiin ini ya, video saya ya karena menjaga koneksi ya, jadi mungkin akan suara saya saja yang kemudian akan teman-teman dengar. Boleh, Pak Arief. Saya akan mulai persentasi. Minta waktu ini beberapa second. Ya, mungkin sudah kelihatan ya, teman-teman ya. Ya, sudah kelihatan, Pak. Baik, saya mulai saja. James Cook University Australia sendiri, kita baru berumur 50 tahun di Australia. Sebagai salah satu kampus negeri di Queensland. Oke, 50 tahun itu kita berada di lokasi, dua lokasi utama di North Queensland, di kota Keynes dan kota Townskill. Kita sudah punya kurang lebih 22.000 student, dan kurang lebih sudah sekitar 7.000 international students. Jadi sudah sangat, ini ya, cukup banyak sebenarnya. Kalau dipikirkan dengan kebandingan dengan kampus-kampus lain, ya wajarlah mungkin jumlah mahasiswa yang lebih banyak, karena kita memang masih kampus muda di Australia. Tapi, walaupun umur kita baru 50 tahun di Australia, secara nasional Australia dan secara global, ranking kita signifikan. Di Australia sendiri, kita sudah berada di posisi 10 top kampus terbaik di Australia. Menurut 2019, war ranking, ya. Kemudian untuk di global sendiri, kita berada di top 2 persen. Menurut akademik ranking, wars university, jadi berada di kisaran 200 besar terbaik dunia, menurut times higher education. Bahkan untuk beberapa jurusan, seperti jurusan marine biology dan conservation biology, atau conservation biodiversity, kita nomor 1 dan 2 terbaik dunia. Ini mungkin membuat kenapa JSU menjadi salah satu kampus yang banyak sebenarnya didatangin sama mereka yang tertarik belajar di ilmu lingkungan, ya. Tapi sebenarnya jurusan lain pun sangat baik saat ini dengan predikat 10 terbaik di Australia. Saya bisa rasakan sendiri itu ketika saya berada di sana, ya. karena saya juga alumni, sehingga saya bisa menceritakan ini ke teman-teman. dari dulu, sejak saya kuliah di sana, 2013 sampai 2015, itu kualitasnya sudah sangat mumpungi. Sekarang sudah sangat payu pastinya. Lokasi kita di North Queensland, dan merupakan satu-satunya di Australia yang cuacanya tropis. Jadi, teman-teman, student-nya nggak perlu khawatir tentang anomali atau adaptasi iklim ketika berada di luar negeri. Karena the only daerah yang di Australia yang tropis itu cuma North Queensland, which is di mana kampus kita berada di sana. Ini bagus untuk mendukung mereka yang kadang ada masalah dengan cuaca, ya. Kadang kan kalau kita di tempat yang bersalju, jadi sampai misan kalau misalnya tidak tahan. Saya rasakan itu, ya. Saya ke Amerika, studi. Kerasa banget gitu. Kayak menjelang winter aja, telinga udah kayak mau pecah. Jadi, enaknya kalau di sana, di North Queensland, karena memang mirip cuacanya dengan Indonesia Timur pada umumnya. Jadi, sangat nyaman untuk cuaca tinggal di sana. Kalau dilihat di petah, sebenarnya secara geografis, kita sangat dekat dengan Indonesia, ya. Bahkan even closer than Brisbane, closer than Sydney, Melbourne. Kita juga punya penerbangan langsung dari kota Kent ke Denpasar, Bali. Yang cukup murah menggunakan penerbangan swasta Jetstar. Ini membuat alternatif bolak-balik dari sana ke Indonesia menjadi cukup terjangkau. Jadi, saya rasakan saya pulang ke Makassar, itu bukan soal Makassar. Saya berangkat pagi dari sana, sudah nyampe di Makassar malam. Karena saya harus transit dulu di Darwin dan Denpasar, kan. Jadi, harga tiketnya juga lebih murah kalau kita terbang dari, ketimbang dari Brisbane atau dari Sydney. Ke Indonesia atau sebaliknya. Dari Indonesia ke Sydney, Melbourne, atau Brisbane. Dan memang dulu, masih saat kenapa cuacanya sama, ternyata dulu masih satu patahan bumi dengan Papua. Jadi, boleh dikata memang Indonesia itu dengan Australia itu sangat ket, ya. Bersahabatlah secara historis. Baik secara geografis dan juga secara orang-orang sebenarnya. Dulu, jauh sebelum bahkan Kapten James Cook mengeksplore Australia, itu orang-orang dari timur Indonesia, khususnya nelayan dari kepulauan kecil yang ada di Makassar, itu sudah lebih dulu mendarat di bagian utara Australia. Dalam perdagangan, tukar-menukar komoditi perikanan. Jadi, sebenarnya, ketika orang Indonesia studi ke sana, ke JCU, karena dulu orang-orang timur Indonesia, nenek moyang kita di timur Indonesia sudah pernah ketemu dengan orang-orang native indigenous di sana, di North Queensland, setiap ketemu dengan student Indonesia, mereka mengatakan, welcome to your home, gitu. Jadi, kayak gimana ya? Ketika kita cerita sama mereka, mereka tertarik untuk tahu lebih banyak karena nenek moyang mereka dulu sempat komunikasi dengan kita, nenek moyang kita. Saya lanjut. Ini kotanya, di Townsville. Kota Townsville pertama kampus kita berada ini, populasi kotanya sangat, tidak sepadat kota-kota besar di Australia, tapi fasilitasnya oke, teman-teman. Artinya, walaupun dia di regional, fasilitas kotanya oke, kemudian dia juga penduduknya tidak banyak kota-kota besar, tidak sepadat kota-kota besar tentunya, tidak ada macet intinya. nyamanlah kotanya ya. Tetap kita bisa santai. Kotanya dikelilingi sama pantai dan gunung malah. Ini membuat kota ini menjadi salah satu destinasi para wisata. Kalau teman-teman lihat, dia itu lokasinya salah satu lokasi Great Barrier Reef ya, yang menjadi lokasi para wisata di sana. Kemudian kotanya menyatu dengan alam, karena dia memang masih dikelilingi sama tropical rainforest-nya Australia. Jadi, masih dengan mudah kita ketemu dengan koala dan kanguru. Tapi tidak usah khawatir dengan hewan-hewan liar lainnya, seperti buaya, uler. Karena di sana itu saya melihat keamanan ininya, petugasnya sangat responsif. Petugas keamanannya. Kalau ada misalnya laporan uler, cepat gitu. Buaya nggak pernah saya lihat ada buaya yang kemudian mengancam gitu. Dan buayanya-buayanya di sana bukan buaya muara, buaya sungai. Beda seperti, maaf, di Norton Territory ya, yang banyak kasus buayanya itu memangsa gitu. Kalau di sana buaya sungai dan cenderung lebih takut ketika melihat manusia. Dan ukurannya lebih kecil ya, nggak perlu khawatir student ketika ingin eksplor sungai dan seterusnya. Yang paling penting juga di sana itu so far, masa pandemi belum ada kasus COVID. Zero, zero case. Ini membuat kota ini menjadi safe, clean, dan juga salah satu kota termurah living off course di Australia. lokasi para wisata yang kita enak lah untuk selalu menikmati alamnya di sana. Jadi, yang penting juga nggak pernah ada macet, beli mobil murah, mobil second ya. Teman-teman di sana bisa nyetir pakai SIM Indo. Nggak perlu transfer ke SIM internasional karena kita student. Jalannya itu masih kayak jalan tol kalau kita nyetir, karena kurang kendaraan. Nggak usah khawatir dengan speed karena diatur. Safe intinya nyaman. Menterian Vibran and Fun. Namanya tropis masih sangat ini dengan matahari dan seterusnya. So, don't worry setelah orang di sana tinggal di Tonsville ini, bahkan buat orang-orang yang retire dari kota-kota lain di Australia, banyak yang ke sana. Untuk sekedar tinggal menghabiskan waktu di masa hidupnya. Apalagi untuk studi sangat senang. Ini ada video yang saya mau lihatkan teman-teman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Ya, itu teman-teman, sekilas tentang kota Townsville dan kampus kita di Townsville. Betul-betul sangat ini ya, plural situasi akademiknya, internal student kita itu ada sekitar 108 negara di kampus Townsville itu. Jadi, sangat nyaman untuk beradaptasi secara global, budayanya dan seterusnya. Di kelas pun juga, itu sangat high-nya, kelas itu nggak lebih dari 20 student kalau dia dalam, tapi kadang-kadang juga ada perkuliahan di hall yang bisa menampung sampai banyak student. Tapi, di sana itu intinya ya, karena kita berbaur dengan yang lain, kita punya kesempatan selain ketemu dengan native student juga yang Australia dalam satu kelas, even indigenous Australia dalam satu kelas, dari semua negara, Eropa, Amerika, Afrika, ada jadi kita betul-betul kayak merasa di kelas imersi terbaik gitu yang pernah ada. Yang kedua, saya ingin pindah ke kampus kedua kita di kota Kains. Kota Kains ini sebenarnya populasinya lebih sedikit dari Townsville, tapi dia lebih ramai. Kenapa? Karena kota-kota destinasi wisatanya Australia untuk wisata pantai dan wisata gunung. 2017, kota ini menang destinasi para wisata sustainable terbaik di Australia secara global. Jadi, di sini kita punya bandara juga lebih besar daripada di Townsville, yang melayani banyak penerbangan internasional, termasuk penerbangan nasional di seluruh wilayah Australia. Dari sini juga teman-teman bisa balik ke Indonesia lewat Denpasar. Jadi, di sini fasilitasnya juga oke, fasilitas kotanya sangat lengkap, dan banyak pekerjaan-pekerjaan part-time yang bisa teman-teman eksplor di kota ini. Kalau di Townsville kan mungkin beberapa pekerjaan-pekerjaan yang banyak itu seperti di kota tetap banyak, tapi di pilihan-pilihan lain itu seperti di PAM, karena dia masih agak regional, banyak daerah regional di sampingnya di kota Townsville ini, seperti Ingham, dan seterusnya Inginsvale. Kalau di Kains ini memang di kota-kotanya ini banyak memberikan peluang karir juga untuk di sektor para wisata, untuk part-time juga. Dan sebentar saya cerita kenapa part-time penting, karena part-time bahkan bisa membantu jaya hidupnya teman-teman internasional student di sana. Ini kotanya, populasinya cuma 160 ribu, banyak hotel-hotel dan akomodasi para wisata, kemudian dia juga daerah para wisata yang bisa didatengin sama teman-teman student sendiri kalau misalnya untuk belajar. Ada satu lokasi yang terkenal namanya Esplanande, di Esplanande ini kalau malam itu benar-benar lokasi hiruk-tikuknya, pantai yang ada sana kayak mirip di Kutel kalau di Bali, kalau malam minggu. Dan ada kolam renang itu gratis buat semua pengunjung termasuk student kalau mau merasakan. Dan di sebelum COVID dulu benar-benar hidup banget ini, sekarang dibatasi aktivitas di kota ini. Ini salah satu gedung yang ada di kampus kita di kota Keynes. Dia kampusnya lebih kecil sebenarnya dari, agak sedikit lebih kecil dari Townsville, cuma sekitar 600-600 student ya. Tapi agak jauh dia dari kota Keynes, sekitar 30 kilo-an. Kalau mau naik sepeda masih capek gitu, harus sekitar 2 jam gitu. Tapi nggak usah khawatir karena mobil murah kan, mending beli mobil gitu, nyetir. Dan terutama menggunakan bus sangat nyaman tentunya, karena bus mengintegrasikan daerah semua di sana. Ini ada beberapa jurusan yang top di sana, seperti social science, dentistry, IoT, Internet of Things, kedokteran hewan, dan beberapa jurusan ilmu sosial yang top di kampus ini ya. Ini kampusnya, ukurannya lebih kecil tentunya dari, nggak sampai berapa, nggak seluas tadi kampus Townsville, tapi fasilitasnya hampir sama lengkap dengan yang ada di kampus Townsville. Dan lebih, menurut saya lebih private di sini. Maaf, saya sebelumnya pecat. Ini lebih private kampusnya, kenapa? Memang dikelilingi sama pegunungan yang menjadi, ini adalah gunung namanya Daintree Rain Forest, yang merupakan warisannya UNESCO, yang heritage, environmental heritage. Kita berada di tengah-tengahnya kampus ini. Jadi sangat tenang, nyaman. Intinya memang kalau memilih kampus ini, mereka yang betul-betul tidak mau diganggu dengan kehidupan lain lah di luar. Tapi jangan khawatir, karena di sekitar kampus pun masih ada pilihan akomodasi yang murah, dan department store gitu, yang teman-teman masih bisa beli kebutuhan sehari-hari yang ini. Termasuk kalau teman-teman bete di sini, di belakangnya gunung ini, itu nggak jauh, cuma naik sepeda 20 menit, itu ada pantai yang cantik, namanya Trinity Beach yang terkenal di sana. Jadi misalnya ketika teman-teman lagi suntuk, stress di kampus belajar, karena tenang banget ya, fokus belajar, tiba-tiba mau escape, naik sepeda aja ke pantai Trinity, melihat pasir putih, udah press lagi, balik lagi ke kampus belajar. Jadi di kampus lain, di Australia nggak ada situasi seperti itu ya. Dan ruang parking lot-nya juga sangat nyaman, gunung dentistry di sini, ini kedokteran gigi yang terkenal ya. Ada baru-baru saja ini kita tambah gedung di sini, namanya idea slave, benar-benar kayak remotely tadi area yang dilengkapi dengan fasilitas Wifi sangat canggih lah. Jadi di kampus Townsville sama Keynes ini, fasilitas Wifi-nya sangat oke di Australia ya, karena kita memakai sistem cable networking yang sangat ini memang dianjurkan untuk standar penggunaan internet di Australia. jadi walaupun teman-teman nggak di laboratorium atau nggak di perpustakaan, itu kecepatan internetnya itu sama. Jadi sangat enak untuk personal study atau group study. Ini ada video yang bisa saya sharing lagi tentang aktivitas akademik di sana, di luar kampus dan di dalam kampus. selamat menikmati. selamat menikmati kita masuk ke informasi yang penting mengenai cost of living tadi saya bahasakan North Queen Plain itu termasuk kota-kota termurah untuk tinggal di Australia yang teman-teman lihat ini average tapi standar living di sana itu untuk international student untuk akomodasi transportasi dan makanan kalau kisaran rupiah 10jutaan kita memandingkan dengan Sydney Melbourne itu bisa dua sampai tiga kali lipat dari seribuan seribu-sibuan dolar itu dan di kota Tonefield CNC ini karena kutanya sudah maju kemudian fasilitas kutanya lengkap luang part-time juga nggak kalah seperti di kota-kota besar lainnya di Australia sehingga banyak pilihan untuk part-time rata-rata part-time itu kalau international students kan 20 jam per week itu kita bisa collect 5-10 juta sebulan jadi basically ketika international students study di sana dan mereka part-time itu bisa membiayai biaya hidupnya di sana gitu dengan kisaran sampai bisa dapat seribuan per bulan gitu 10jutaan apalagi kalau dia masak ini bisa masak dan memang gampang masak ya karena banyak bumbu jari dari Asia yang dijual termasuk bumbu indofood dari Indonesia itu kita tinggal apa tumis pakai bawang merah bawang putih cabe jadi temakan ditambahin air jadi itu soto soto betawi soto Madura ada gitu termasuk soto Makassar ada ini lagi-lagi ngomong makanan paling kuasa jadi nggak usah khawatir gitu dengan memasak bahkan bisa menghemat biaya sampai 3 juta sebulan pengalaman saya saya cuma spending teman-teman sebab selama international student 7 juta aja sebulan jadi 7 juta sebulan saya udah hemat-hemat betul gitu dengan masak itu karena beli makanan di luar pun karena kita bosan bosannya apa dengan makanan Australia yang bumbunya maaf itu-itu aja gitu Oke garlic aja enggak enggak pertama-pertama kita apa nyaman tapi lama-lama juga kita pasti bosan kalau udah lebih 1-2 bulan disana dengan makanan Australia jadi memasak masakan Indo lebih nyaman lebih murah dan bisa menghemat jadi kisaran biaya hidup dari 7 juta sampai 10 juta sudah bisa di sana standard living untuk international student bayangin di kota lain nggak mungkin dapat segitu pengalaman ini pengalaman saya sebagai student ya bahkan per minggu itu masih ada akomodasi yang off-campus 120 per week include all 120 per week di kota bahkan saya tinggal di tadi di Tonsfield dekat pantai di wilayah pantainya namanya desetrend waktu itu di 2014 saya renting masih 150 per week itu di pinggir pantai di lokasi wisatanya loh 150 per week nggak mungkin dapat segitu di tempat lain gitu sekarang mungkin udah secara 180an masih adalah sampai 200 tapi itu di kota ya di pinggir pantai gitu di lokasi wisatanya kalau di luar itu saya pikir masih dapat 150 per week yang masih dekat dengan kota ya sekali lagi biaya hidup sangat murah dibandingkan dengan kota lain di Australia eh jangan bandingkan dengan Indonesia lah ya ibaratnya itu kalau di Indonesia biaya hidupnya mirip dengan Jogja beliau sama Malang lah kalau kita kuliah jadi lebih enak ketimbang kuliah di kota-kota besar lainnya di Indonesia yang kedua kenapa studi di JCO Australia karena dia berada di regional regional maksudnya pertama selain biaya hidup murah yang kedua populasi kota akan sedikit otomatis kita enak berbawarnya ya dan bisa akrab dengan komunitas masyarakat penduduk asli Australia di sana termasuk yang pendatang itu jadi setiap orang yang pendatang di sana itu dianggap benar-benar kayak kalau dia hanya dianggap tamu dan memang berbaur gitu dengan masyarakat jadi ada istilahnya orang karena kita no worries gitu no worries istilahnya seperti saya bahsakan tadi walaupun bukan indigenous yang ketemu kita orang kayak anglo-british mereka benar-benar kayak welcome banget jadi tidak pernah merasa bahwa orang itu adalah negara-negara mereka sendiri jadi itu penting karena komunitasnya sangat bersahabat membuat kita juga lebih sering menggunakan bahasa Inggris kita di setiap pertemuan dengan masyarakatnya yang paling penting adalah ada kesempatan yang grade sana menjadi student dengan biaya sendiri yaitu dapat kesempatan posta di work visa sampai total 4 tahun ini 4 tahun itu kalau misalnya udah kerja di sana sebagai graduate student itu bisa-bisa banget mengembalikan modal selama kuliah baik itu S1 S2 dan S3 ya karena di sana standar selerinya kan yang graduate itu even fresh graduate 3000-an ke atas 30 jutaan ke atas bahkan kalau misalnya seperti engineering sampai 50 jutaan ke atas gitu perbulan loh bukan per tahun ya jadi katakanlah misalnya dari tuition fee itu sekitar 350 setahun ya kalau master kan 2 tahun berarti 700 ya 700 jutaan setahun itu udah bisa kembali setelah kerja 1-2 tahun di sana setelah graduate ya plus kan biaya hidup nggak perlu terlalu dipusingin lagi karena dari part-time selama menjadi student itu bisa ke cover dari part-time apalagi misalnya kalau dapat beasiswa nanti sebentar saya sedikit cita beasiswa dari JSU yang lain ini karena dia dengan alam kita nyatu dengan alam lokasi para wisata nyaman yang lainnya hanya untuk tinggal studi dan bahkan bekerja di sana itu yang membuat kenapa regional Australia itu sekarang menjadi destinasi favorit bagi pemerintah Australia sendiri bahkan mereka bikin perjanjian dengan Indonesia termasuk dengan negara-negara lain yang namanya IASEPA Indonesia Australia Economic Comprehensive Agreement itu bagus buat peluang bagi teman student yang dari Indo yang mau ke sana yang mau berkarir gitu dengan memilih kota regional di Australia nah pembangunan ekonomi ke depannya sampai 20 tahun ke depan itu akan berpusat di regional tidak lagi berpusat di kota jadi jurusan lain yang seperti bisnis ekonomi itu bagus di kampus-kampus regional terutama di JSU Australia ini karena ada peluang gede ada peluang besar bisnis yang juga dipromosikan sendiri sama pemerintah Australia dan kita memang bermitra dengan perusahaan-perusahaan industri startup dan beberapa perusahaan industri di sana yang menjadi bagian dari aktivitas akademik kita kita bermitra dengan kurang lebih ada 405 industri untuk semua jurusan nah itu penting untuk membantu keberhasilan karir juga ke depannya nah saya ingin sharing tentang biasiswa biasiswa yang paling yang ada di JSU itu ada dua semuanya parsial tapi tunggu dulu kita perlu tahu dulu nilainya walaupun parsial kita perlu tahu nilainya yang pertama itu ada biasiswa bantuan living cost kita berikan kurang lebih per bulan selama masa studi itu 700 AUD atau 7 juta lebih sebulan itu per bulan selama masa studi kalau ngambil S1 2 3 tahun atau 4 tahun kalau misalnya dia honors ambil S2 2 tahun 2 tahun dan 3-4 tahun itu kita kasih per bulan 700 AUD ke international student kali aja itu banyak kalau di kali per tahunnya aja udah banyak ya jadi kalau udah dapat biasiswa yang tadi misalnya bantuan living cost udah kerja part time juga dapat 10 jutaan misalnya part time maksimal di tambah 700 berarti bisa dapat bisa saving nih yang 700 ini sebulan buat international student itu bisa membantu 20-30% tuition fee kalau misalnya dapat biasiswa ini nggak digunakan gitu ya untuk living cost karena dari part time udah dapat untuk biaya hidup di sana jadi bayangin aja kalau misalnya bisa 20-30% off untuk dari 300 juta itu 350 juta itu kan berarti sisa 250-an ya Pak Franklin ya tuition fee-nya per tahun yang perlu dipikirkan itu murah loh murah murah dibanding dengan kampus lain yang mungkin nilai biasiswa juga parsial tapi hanya menawarkan potongan disk off untuk SPP kita juga punya kalau misalnya mau memilih biasiswa yang potongan tuition fee off itu kita kasih potongan fee off sampai 25% untuk tuition fee jadi tapi kita nggak bisa tawarkan dua-duanya salah satunya gitu apakah bantuan living cost sebesar 700 per bulan atau tuition fee off 25% per tahun seperti itu jadi dipilih aja itu cukup signifikan sih saya sih Bimemeli pastinya ini yang stipend merit scholarship ini yang bantuan living cost karena kita kan dari biaya hidup udah bisa dari part time ngapain lagi misalnya untuk dapat potongan oke penting untuk dapat diskon tapi dari 700 AUD ini kan kita masih bisa saving selama 3 tahun dan itu nilainya lebih besar ketimbang misalnya 25% off untuk tuition fee jadi itu biasiswa yang pertama dengan mendapatkan biasiswa ini tetap punya kesempatan untuk post-to-work visa bagi alumni-nya yang 4 tahun tadi kecuali dapat pulih fund it di luar dari biasiswa yang diberikan oleh JSI Australia termasuk dari pemerintah Indonesia yang biasiswa yang ini ya ini pulih fund it nih ini nggak bisa kalau misalnya dapat biasiswa salah satu dari biasiswa ini nggak bisa untuk tinggal di sana post-to-work visa sampai 4 tahun tapi nggak apa-apa karena kualitasnya kan oke oke kita secara karir juga sangat mendukung di sana untuk keberhasilan student alumni kita bahkan CV-nya itu kita bedah dulu sebelum apa misalnya selesai jadi CV-nya betul-betul oke untuk cari kerja setelah selesai terbukti di 2018 itu survei kita 70% alumni kita secara global mendapatkan pekerjaan full-time yang mereka inginkan sisanya itu mendapatkan part-time yang mereka inginkan jadi 90% lebih alumni JSU itu mendapatkan pekerjaan yang diinginkan full-time secara global yang nggak kehitung part-time-nya kalau kehitung part-time-nya berarti dapat 100% ya jadi walaupun tidak memanfaatkan kesempatan post-to-work visa karena dapat beasiswa full misalnya dari pemerintah Indonesia di salah satu beasiswa ini yaitu beasiswa LPDP, MORA, kemudian Australia Award pulang-pulang ke Indonesia pasti karirnya mantap itu saya buktikan sendiri dengan pengalaman pribadi sebagai alumni dan saya survei juga teman-teman alumni lainnya itu betul-betul oke karirnya di saat mulai even sebelum masih di tahun 2000-an sampai apalagi sekarang dengan ada sistem career center kita di sana yang menunjang sekali aktivitas akademik itu 50% teori 50% kayak semacam workshop dan magang untuk semua jurusan dan degree jadi kuliah di JSU itu sebenarnya sama dengan ketika kuliah tidak hanya kuliah tapi benar-benar juga sebagai pengalaman kerja apalagi master master di sana itu betul-betul banyak sekali kegiatan workshopnya jadi kalau ambil master kita betul-betul dikasih sertifikat semacam sertifikat workshop yang setara dengan pengalaman kerja 2 tahun jadi ketika itu kita pulang walaupun kita belum ada pengalaman kerja karena dari ada di CV kita udah dituliskan di situ pengalaman workshop magang itu setara dengan 2 tahun itu menjual banget untuk cari kerja setelah pulang ke Indo kalau nggak memempatkan study work visa ya kalau misalnya nggak mau tinggal dan mekerja di sana lebih lama biasanya dari pemerintah Indonesia itu ada LPDP yang kita masuk di afirmasi untuk yang PNS yang anggota Polri itu bisa daftar ini kemudian yang dari daerah afirmasi yang dosen ber-NIDN bisa daftar kemudian alumni santri termasuk alumni penerima bidik misi waktu S1 ya bisa daftar S2 dan S3 di JSU untuk jurusan ilmu lingkungan dan para wisata itu bisa lihat websitenya ini kayaknya udah mau buka nih pendaptarannya LPDP bulan ini kalian denger-dengar ya yang kedua ada biasiswa dari kementerian agama untuk mereka yang dosen atau pengajar di bawah naungan kementerian agama untuk S3 jadi bisa study di JSU untuk S3 semua jurusan kalau mereka kerja di bawah naungan kementerian agama sebagai dosen atau pengajar atau bahkan tertarik untuk menjadi pengajar saya denger-dengar bisa atau dosen di universitas yang ada di kementerian agama bisa daftar biasiswa Mora ini yang LPDP tadi menariknya karena PNS itu bisa daftar kalau teman-teman PNS, anggota Polri dan TNI itu bisa daftar biasiswa tersebut untuk study di JSU untuk jurusan ilmu lingkungan yang paling terkenal juga dari pemerintah Indonesia dan kerja sama osata itu biasiswa Asoleli Award Scholarship ya untuk S2 dan S3 ini masih buka sampai tanggal 30 untuk semua jurusan, nanti perseratannya bisa dilihat di website-nya saya sudah sharing juga kalau teman-teman mau screenshot ini boleh untuk website-nya dan bisa explore lebih banyak ke calon student-nya baik, di JSU sekali lagi kita kenapa sangat oke di kualitas kita betul-betul setara balancing antara teori dan praktek jadi ready memang ketika sarjana itu bisa cepat dapat kerja dimana saja, karena sudah equity dengan praktek selama dia kuliah di sana hampir semua jurusan ada tidak perlu lagi lihat perbandingannya dengan kampus-kampus group of eight misalnya di Australia yang semua jurusan ada kita juga sangat lengkap jurusannya di JSU Australia walaupun baru 50 tahun kita sudah 10 terbaik di Australia 200 terbaik di dunia bahkan 50 besar terbaik untuk kampus muda di dunia untuk semua jurusan hampir ada semuanya jadi ini oke semua kualitasnya teman-teman kalau dulu kan mungkin waktu belum jadi 10 terbaik itu hanya sains yang terkenal karena memang dulu berbasis riset di universiti sekarang jurusan seperti education ini menarik sekali bahkan menjadi peluang yang bagus untuk ke depan termasuk bisnis, kesehatan, psikologi, engineering alumni engineering kita ini bahkan tuition fee engineering ini untuk S1 itu dibandingkan dengan kampus yang saya sebutkan tadi nama besarnya itu yang gak usah sebut anunya lagi nama universitasnya itu kita lebih murah tuition fee-nya untuk engineering padahal rankingnya sama di Australia 10 besar jadi tuition fee untuk engineering lebih murah plus biaya hidup jauh lebih murah kualitas sama yang mana dipilih setelah selesai kuliah 2018 survei di Australia semua alumni engineering kita yang S1 bekerja semua di Australia dan mendapatkan starting salary itu yang di atas rata-rata alumni engineering lain yaitu 5.000 Australian dollar per bulan jadi kalau ambil engineering pun oke banget untuk pos tadi waktu pisah bisa banget mengembalikan modal selama kuliah intinya kuliah jurusan apa saja oke memang sih namanya kuliah di Australia luar negeri SPP pasti mahal 600 juta sampai 800 juta untuk S2 itu kan kalau dipikir-pikir banyak banget ya kalau dibandingkan Indonesia atau S1 sampai 1 M misalnya ya tapi ingat ya kalau misalnya ambil kedokteran di Indonesia bisa seperti itu loh biayanya kalau kita kuliah sedok di Indonesia di kampus-kampus besar swasta misalnya yang mahal itu bisa begitu juga biayanya dan belum ada jaminan setelah selesai langsung kerja kan kalau pakai biaya sendiri nah disana sudah otomatiknya dapat kesempatan kerja sampai 4 tahun yang pasti kalau kerja disana 2 tahun paling mengembalikan modal sampai 3 tahun mengembalikan banget pulang ke Indonesia selama 4 tahun dibawa modal malah bawa modal lebih dan pasti bisa dapat pekerjaan yang lebih bagus di Indonesia kalau sudah pulang karena sudah ada pengalaman kerja disana selama 4 tahun nggak ada pengalaman kerja disana pun dengan kuliah disana karena kita memang sangat fokus di karir orientasi dapat pintang 5 dari pemerintah Australia terbukti memang kalau di kita nggak ada yang menganggur setelah dia pulang ke Indonesia dan mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan ini salah satu pilihan-pilihan beberapa contoh program untuk S1 tinggal milih aja sebenarnya minat sekidennya di mana kemudian untuk jurusan S2 yang saya katakan tadi itu betul-betul banyak kegiatan-kegiatan workshop kerjalah bahkan jurusan yang selama ini yang banyak sekarang diminat seperti jurusan ini social work social work ini menjadi populer sekarang di Australia semuanya masa COVID ini di Indonesia ini juga jurusan banyak sekali diminati untuk yang di sektor-sektor NGO atau LSM data science kita sangat kuat data science betul-betul sekarang demanding ya di job di Australia atau di mana saja kesehatan jurusan kesehatan kita itu satu-satunya di Australia yang tropical health yang sama dengan kurikulum kesehatan di Indonesia ilmu kesehatan di Indonesia jadi kalau pulang misalnya ke Indonesia alumni jurusan kesehatan kita termasuk misalnya yang ngambil kedok itu tidak perlu kuas lagi kalau pulang langsung aja penyetaraan ikut ujian di tidak perlu kuas lagi ketimbangkan mungkin yang lain yang tidak pakai kurikulum tropis mungkin harus adaptasi lagi kuas lagi dua tahun dan itu takes time lagi kalau dari kita karena dia tidak kurikulum kedokteran dan kesehatan tropis langsung aja ujian di Indonesia untuk jadi nurse atau menjadi dokter nah ini penting karena memang kita daerah tropis di Australia jadi memang fokusnya itu ke ilmunya ke apa semua jurusan itu menawarkan memang spesifik ke ada-ada-ada memang peminatan yang mengarah ke tropical science jadi ini menguntungkan buat international student dari Indonesia ketika pulang itu mereka betul-betul kepake gitu ilmunya saya rasakan itu ketika saya interview di 2014 untuk menjadi salah satu NGO internasional saya bersaing dengan salah satu alumni kampus terbaik di Amerika tapi saya yang dipilih saya yang dipilih kenapa? karena saya punya skill keilmuan konservasi lingkungan tropis yang tidak dimiliki sama alumni kampus terbaik di Amerika waktu itu ini penting informasi jadi buat teman-teman student dari Indo yang mau berpikir yaudah saya pulang aja ke Indonesia boleh gak ijazah saya dipake di Indo? sangat bisa apalagi memang kita kerjasama dengan kementerian ini ya higher education ya jadi ijazah kita itu udah setara misalnya S1 di sana setara dengan S1 di Indonesia S2 setara S2 di Indonesia S3 juga demikian jadi gak perlu khawatir tinggal penyetaran ijazah aja untuk jurusan nurse misalnya juga sangat populer sekarang untuk keperluan karir bahkan migrasi ya karena memang nurse ini banyak diminati untuk keperluan yang mereka mau cari PR di sana tapi jurusan lain juga sangat oke sebenarnya dengan kesempatan posta di waktu sampai 4 tahun tadi nurse ini kompetitif banget kita cuma slotnya terbatas untuk internal student tapi tetap ada jalan lain nah ini salah satu jurusan yang juga potensial sebenarnya di kesehatan fisioterapi yang kurang keminatnya dan demandingnya di Australia sangat banyak fisioterapi ini selain nurse kan tadi sudah terlalu banyak sebenarnya peminatnya termasuk dokter banyak sekali sehingga persaingannya ketat tapi fisioterapi ini masih kurang dan ini peluang buat mereka yang mau berkarya di sektor kesehatan yang terbuka banget bahkan kalau pulang di Indonesia juga saya pikir fisioterapi ini juga sangat cukup demanding karena memang selama di sana kita punya rumah sakit sendiri punya klinik fisioterapi sendiri engineering engineering kita memang termasuk yang sangat kuat di Australia untuk beberapa jurusan S1 yang sebenarnya juga seperti di S2 itu major kita yang populer itu seperti water resource management IT data engineering kita sangat populer di sana untuk S2 IoT ini atau internal openings ini kita mengadopsi sistemnya Australia punya dan kita bermitra dengan Huawei untuk IT jadi teman-teman yang ambil IT itu bisa otomatis bisa magang di Huawei di Optus di Ergon Energy karena kita bermitra dengan perusahaan IT tersebut untuk jurusan science kita sangat kuat dari dulu ya makanya kita nomor satu untuk marine biology dengan konservasi nomor dua tidak diragukan lagi sebenarnya kalau science ya termasuk kelautan perikanan banyak yang dari Indonesia yang dari kerja di Kementerian Kelautan yang ngambil di kita memang sangat kuat di ONLY memang di Australia yang fokus ke kelautan perikanan tropis sekali lagi untuk IT kenapa sangat kuat karena kita mengadopsi core body knowledge industry requirements nya Australia jadi ONLY kita kepakai semua yang IT di sana di Australia bukan cuma di North Queensland ini gedung science yang baru selesai dibangun di sana dibangun oleh arsitekturnya Oxford jadi kuliah di JSU itu bisa dikatakan sudah setara dengan kuliah di Oxford Uni lebih dekat kampusnya lebih apa kualitasnya oke hampir sama dengan kualitas terbaik dunia saat ini kita mungkin seandainya umurnya udah ratusan tahun mungkin udah sama dengan top-top yang di Australia 1-2 ya seperti Unimelk ini karena mereka udah ratusan tahun lebih kita kan baru 50 tahun wajar tapi 50 tahun ini sudah seperti ini loh kualitasnya gulu besar di Australia yang bisa dikatakan standarnya sama dengan yang nomor 1 nomor 2 ini gedung Keynes Institute di kota kampus kita di Keynes tadi yang terkenal dengan beberapa jurusan ilmu sosialnya ini cuma ada di JCU Australia fasilitas penelitian observatory untuk hutanan ilmu lingkungan jadi di Australia itu cuma ada dua fasilitas laboratorium penelitian lingkungan yang pertama itu ada di Victoria bukan punya universitas punya pemerintah yang kedua di JCU ini yang punya punya JCU dan disupur sama pemerintah untuk ilmu lingkungan makanya LPDP itu mengakui kita di ilmu lingkungan karena fasilitas penelitian ini cuma ada dua dan even one of the only 12 untuk rainforest keren di dunia one of the only yang 12 jadi yang betul-betul jurusan yang berhubungan dengan lingkungan itu banyak sekali memberikan kelas terbaik di segi pengacara di segi pengajarannya ini clinical practice building kita untuk jurusan kesehatan ini pulau yang kita punya JCU yang punya pulau ini untuk laboratorium kita di ilmu kelautan perikanan jadi JCU punya pulau bayangin lah untuk mendukung kegiatan akademiknya pulau ini berada di tengah-tengah Great Barrier Reef yang saya katakan ini benar-benar apa memberikan fasilitas penelitian laboratorium kelas dunia untuk ilmu kelautan perikanan dan disini nyaman banget karena fasilitasnya oke kita mau diving ada snorkeling juga oke renang ada fasilitas homestaynya jadi mereka yang mengambil science tadi bisa mengambil mata kuliah yang ada piltrism kesini akomodasi tergantung budget di Townsville sama Kane sendiri pokoknya intinya standar living itu sudah bisa seribuan dolar kalau mau on campus mungkin sedikit lebih mahal karena dimasakin kalau on campus tapi ada kelebihan kekurangannya sih on campus sama off campus kalau on campus kan kita lebih dekat dengan kampus bisa jalan saja ke perpustakaan tapi tidak usah khawatir off campus di sekitar kampus masih ada pilihannya jadi kita masih bisa naik sepeda bahkan ke kampus di sekitar setengah jam kita sudah bisa sampai ke perpustakaan kalau international student walau tinggalnya di off campus yang lebih murah pastinya selain itu kalau off campus pengalaman saya lebih enak karena banyak pilihan departemen store di luar terima kita on campus cuma ada satu cuma ada walls di kampus yang itu mungkin kalau ada yang tidak ada kita harus keluar lagi keluar kampus nyari macam-macam perbedaannya tergantung budget intinya tapi standar living itu seribuan itu sudah cukup di sana ini adalah student supportnya kita yang mendukung sekali aktivitas akademik seperti misalnya membantu memeriksa tugas kalau belum bagus grammernya karena tidak perlu tidak bisa dipungkiri ya teman-teman kita kan bukan walaupun bahasa inggris kita IELTS kita tinggi topel kita tinggi tidak mungkin bisa saingin bule ya tidak mungkin bisa saingin ininya grammernya jadi keberadaan student support ini memberikan sekali bantuan untuk membuat nilai kita bisa bertahan ini salah satu juga tips untuk membuat study plan jadi study plan itu supaya kita bisa bersaing dengan student yang lain termasuk native student itu kita memempatkan ini student support yang gratis memempatkan untuk membantu memeriksa grammernya even kontennya dibantuin kalau misalnya kita memperdiskusi termasuk bikin misalnya mengempatkan software pembantu studi plan yang seperti wonderlist atau beberapa ini ya yang bisa kita pakai membantu untuk bikin perencanaan studi karena kalau kita part time itu baiknya juga jangan di hari-hari selain weekdays karena itu bisa mengganggu studi weekdays apalagi cuma 20 jam per week ya kalau kita fokus part time di weekend aja itu akan membantu kita bisa fokus studi di hari lainnya di Senin sampai Jumat yang lain disiplin kalau menurut saya karena disana itu independen kita studi jadi sangat ketat sekali penilaian akademiknya karena 10 terbaik di Australia tapi kita independen disiplin kita atur jadwal kita kerja part time di weekdays only selebihnya kita putus-putus fokus dan kalau kita pun stres enaknya ya kita keluar itu udah menyatu dengan alam kita udah lihat kanguru wala burung nuri itu disana udah kayak burung pipit jumlahnya gak perlu dihitung lagi jadi mereka udah menganggap kita kayak bagian dari komunitasnya kakak tua jambul merah itu disana jambul kuning jambul merah masih banyak kali kita lihat dengan mudahnya karena memang di regional regional itu that is Australia actually when you want to see Australia go to the regional itu itu kata kuncinya not go to the city you are not kalau di city kan apa yang mau dilihat gitu di Jakarta kita udah lihat kemacetan Surabaya ngapain lagi di city mending ke regional kita nikmati alamnya Australia yang benar-benar alamnya international student sangat banyak jadi 108 negara saya pikir itu presentasi saya kalau ada pertanyaan termasuk aplikasi nanti langsung saja berkomunikasi dengan Yes Education ada email saya di situ bisa screenshot ada pertanyaan sesuai hubungan dengan beasiswa inquires aplikasi dan segala macam bisa email ke saya di arifw.wijaya1 jcu.edu.au saya akan senang hati menjawab termasuk saya akan share nomor kontak saya di di chatbox kalau teman-teman misalnya mau kontak kapan saja baik saya kembalikan ke Pak Franklin baik terima kasih banyak Pak Arief untuk update-nya mengenai James Cook University jadi sekarang kita mungkin langsung saja masuk ke Q&A session jadi buat teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin tentang entry requirements ataupun misalnya tentang scholarship untuk nanya-nanya lebih lanjut teman-teman bisa langsung drop question-nya di Q&A box dan ini saya lihat di Q&A box ini ada satu pertanyaan Pak Arief ini ya untuk student-student S1 apakah ada integrated internship dan jika ada apakah itu dibantu oleh kampus untuk placement-nya ya ada dan kita bantu oke berarti ini anonymous jadi itu sudah dijawab ya jadi untuk program-program S1 internship-nya itu ada dan dibantu oleh GCU juga kemudian ini ini ada pertanyaan juga di Q&A box Arief ada tiga pertanyaan ada yang pertama apakah peluang dapat kerja part-time atau full-time di Tonsville Australia cukup menjanjikan ya jadi sekali lagi part-time itu di Australia menjadi penting untuk menunjang kebutuhan hidup selama kita kuliah karena apalagi kita tidak dapat beasiswa misalnya tapi tergantung juga kotanya kalau kota besar di Australia kita mungkin bisa part-time tapi itu hanya bisa mungkin tidak cukup untuk bantu biaya hidup karena biaya hidup bisa sampai 20-an ke atas ya bulan kalau di kota-kota besar seperti Melbourne, Sydney hanya untuk biaya hidup sampai 20 jutaan ke atas jadi memilih kota dan universitas yang bagus itu penting untuk kita bisa escape dari kebutuhan biaya hidup dan part-time di kota-kota regional ini tidak kalah peluangnya dengan kota-kota besar lain di Australia seperti saya katakan tadi Tonsville sama Kent ini kan kota parawisata sehingga banyak demanding part-time yang tersedia bukan hanya di sektor yang formal tapi di informal juga even kalau teman-teman misalnya ada yang jago di Indonesia kan kita punya keterampilan-keterampilan seperti orang Madura itu bisa cukur ya bisa cukur bisa mijit teman saya jadi kerja pijit orang dapat 60 dolar per jam mijit gitu dan dia lebih memilih part-time nya mijit daripada kerja yang kasar-kasar ini gak perlu khawatir dari situ bisa dapat sampai seribuan atau selain dolar maksimal bahkan minimal itu bisa 5 jutaan dan membantu banget untuk biaya hidup apalagi di regional Australia itu kan 10 apa kita itu biaya hidupnya karena memang terjangkau seperti itu juga jadi part-time juga bisa membantu banget lah untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari ya jadi gak perlu khawatir part-time itu available even di regional yang penting sebenarnya Pak Prangkin jangan malas cari part-time nya yang salah itu kalau misalnya kita mau part-time tapi cari infonya aja tidak mau gitu betul atau mungkin mili-mili ya atau mungkin mili-mili jadi gak perlu mili-mili kalau menurut saya kenapa part-time itu namanya disana juga bukan kerja sektor formal even anak menteri aja yang kuliah disana itu part-time nya itu jadi seperti saya waktu itu saya part-time jadi pemantuan rumah tangga karena kita kan disana pertama cuma sementara ya 2 tahun kalau S2 4 tahun maksimal kalau S1 ngapain gitu dan orang-orang masalah sendiri gak malu kok kerja kayak gitu kita aja orang Indonesia kadang geng sih kerja-kerja kasar kalau orang okulet di luar itu luar negeri mereka gak malu jadi tukar apa jadi pemantuan rumah tangga jadi apa gitu driver pengantar pizza gak malu kita malah-malu ya disana pekerjaan-perkerjaan seperti itu menghasilkan banyak duit dari banyak pekerjaan di kantor bayangin bayangin kalau kan part-time per jam atau kerja-kerja informasi per jam 1 jam itu dari range-nya itu dari 25 dolar sampai 60 dolar per jam kerja kantor kan gak dapat segitu ya jadi kalau sudah 20 jam kali aja tuh 20 kali 6 katakanlah berapa 300 ribu minimal ya selama seminggu kali 1 bulan dapat lah 2 jutaan itu ya dapat jadi gak perlu khawatir sih kalau saya yang penting saya lagi atur waktunya weekend kerja part-time boleh Senin sampai Jumat karena kita kualitasnya akademik itu dijaga dijaga banget kualitas akademiknya karena 10 terbaik di Australia betul-betul harus atur waktu disiplin lah tapi gak usah khawatir karena kita juga kan fasilitas kampus oke untuk menunjang keberhasilan studi yang penting kita mengumpatkan aja jangan malu bertanya itu juga bagi international student jangan malu bertanya even disana itu kan kita dosennya menganggap kita juga memang international student jadi mereka lebih paham lah kalau kita ada sedikit kekurangan mengenai tulisan kita makanya mereka kasih kita gratis student support untuk memaksimalkan supaya nilai kita bisa masuk bersaing dengan student lain yang perfect Inggrisnya jadi itu kalau gak dimampatkan berarti salah kita sendiri dong kalau sudah dikasih kesempatan kita masih malas intinya atur waktu karena disana juga memang bisa kita atur waktu dengan baik karena semua mata kuliah sudah ada panduan mata kuliahnya mas tidak di Indonesia di Indonesia kita kuliah gak dikasih sama dosen ininya panduannya untuk bagaimana lulus disana kita udah dikasih bukletnya setiap mata kuliah kita ambil dikasih bukletnya jadi jelas menelainya seperti apa target tugasnya seperti apa jadi kita betul-betul hanya mempersiapkan aja setelah itu sebetulnya mau santai mau kerja partai mau enggak dan itu banyak kok dari 24 jam sehari itu kalau perhitungan pengalaman saya yang bisa lulus dengan nilai yang baik walaupun saya part time juga saya jalan-jalan juga semuanya saya dapat waktu disana jalan-jalannya dapat karena tempat wisata kerjanya dapat dan akademiknya dapat yang penting kita benar-benar memperhatikan schedule untuk permata kuliah dan waktunya istirahat istirahat jangan istirahat malam main sabtu minggu part time di sore hari di malam hari dari selesai maghrib sampai malam saya nikmatin karena saya belajar mulai pagi sampai siang di kampus sore itu siang itu istirahat dikit sore saya lanjut belajar malam saya santai seperti itu karena disana itu alamnya enak pantai gitu betul-betul kita bisa escape keliling dengan kendara nyetir kan gak masalah bisa dipakai mobil murah apalagi coba yang dicari ininya kekurangannya yang penting kita nya aja kalau menurut saya kita nya itu bisa sukses sukses seperti itu dibanding mungkin tempat lain di Australia kalau saya tanya-tanya mungkin di kota lain banyak yang masalah mengenai working apa schedule nya yang begitu taik tentutan akad apa yang lain-lain dan juga kebisingan di sekitar ini ya mungkin itu Pak Prangklin saya kembali kan berarti memang intinya adalah tinggal pintar-pintarnya student untuk ngatur waktu ya Pak ya benar kemudian ini ada pertanyaan lanjutan itu minimum rate untuk part-time ataupun full-time di Townsville mungkin tadi sudah sempat disinggung juga jadi biasa bisa dari 20 sampai 60 dolar per jam ya Pak ya ya betul untuk rate nya kemudian untuk post-graduate working visa 4 tahun apakah student itu harus kerja di Townsville atau bisa cari kerja di kota lain untuk yang 4 tahun ini di North Queensland bukan cuma di Townsville jadi boleh di kota-kota lain yang ada di North Queensland misalnya di kota tadi di kota Keynes di kota ini Cap York bahkan yang ujungnya North Queensland itu ada kota kecil namanya Cap York yang dekat dengan Papua dekat banget kita naik peri dari sana itu satu hari aja sampai Papua Cap York namanya tapi gak ada peri umum ya peri-peri pribadi ya kalau mau ke Papua itu ada in-ins fail ada ingem kota-kota itu kita bisa kerja semua sektor legal yang tidak harus jurusan kita itu bisa kalau punya post-graduate visa jadi gak perlu khawatir kalau misalnya malas misalnya kerja dulu di bidangnya kan pertama selesai mungkin gak mau langsung aplikasi ilmunya ya wek kerja di supermarket aja itu post-graduate visa bisa dipakai untuk semua sektor legal di semua kota di North Queensland kalau di luar kota gak bisa lagi berlaku karena post-graduate visa itu hanya bisa dipakai di regional Australia nanti kalau setelah 4 tahun teman-teman sudah selesai 4 tahun regional bahkan bisa apply PR di kota lain itu enaknya jadi kan kalau bedanya kalau kita mau PR di Australia yang gak pernah kuliah di sana itu persyaratannya betul-betul susah ya ada IELTS-nya udah minta 8 lah kemudian kita harus lolos assessment test assessmentnya jadi itu gak susah banget lolosnya untuk dapat PR kalau teman-teman kuliah di regional Australia terutama di JCU dapat 4 tahun kalau di regional lain kan cuma 3 tahun mas dapatnya Franklin kalau di regional kampus lain itu cuma 3 tahun dapatnya itu pun kalau 3 tahun mau upgrade ke PR itu masih harus dapat ambil bridging lagi 1 tahun baru bisa apply PR di Australia kalau kita di JCU dia akan dapat 4 tahun setelah 4 tahun itu dia mau apply PR kebuka sekali peluangnya tapi sekali lagi saya gak mempromosikan kerja ya saya mempromosikan studi karena saya bukan orang imigrasi saya bukan orang imigrasi saya gak mempromosikan kerja dan saya sebenarnya gak bisa sebenarnya mempromosikan tentang peluang perbedaan visa itu bukan topoksi saya tapi ada informasi bahwa studi di JCU itu menjadi alumninya kita bisa berkarir di sana atau bahkan pulang ke Indonesia itu masih oke karena salah satu kampus terbaik yang ada di Australia seperti itu mungkin Pak Pranglin jawaban saya ya terima kasih Pak Arief mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari teman-teman lain ini saya lihat di Q&A box ini belum ada lagi pertanyaan ataupun mungkin bisa di chat box dan nanti juga teman-teman nanti kalau misalnya setelah sesi ini mungkin sekarang belum ada pertanyaan tapi nanti misalnya setelah sesi ini teman-teman tiba-tiba mungkin ada case ada student yang nanya jadi misalnya tentang JCU nanti teman-teman juga bisa hubungi ke saya nanti mungkin kita bakal apa namanya sampaiin ke Pak Arief jadi nanti untuk setiap enquiries kita bisa apa namanya dapat jawaban dari Pak Arief gitu jadi kalau misalnya untuk sekarang belum ada pertanyaan bisa nanti setelah sesi ini bisa info ke saya untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul setelah misalnya teman-teman ada case student application ataupun misalnya ada enquiries dari students ataupun parents seperti itu mungkin kita kalau memang sudah tidak ada pertanyaan kita bisa lanjut untuk ada sedikit quiz dari Pak Arief ya ini nanti kita dan bakal ada merchandise juga dari JCU jadi nanti kita bakal tampilin beberapa pertanyaan nanti teman-teman bisa type in jawabannya itu di chatbox ya dan nanti setelah itu nanti Pak Arief juga bakal info untuk setiap pertanyaannya untuk jawaban-jawabannya mungkin kita bisa lanjut ya Pak Arief ya boleh silahkan tampilkan pertanyaannya Pak baik ini saya share screen dulu nanti ya oke oke udah bisa dilihat ya screennya oke kita jadi nanti teman-teman setelah melihat pertanyaannya teman-teman bisa langsung type in aja jawabannya di chatbox dan nanti dari Pak Arief juga akan memberikan souvenir atau merchandise dari JCU untuk jawaban-jawaban terbaik oke kita langsung aja pertanyaan yang pertama tadi ini juga sudah disinggung sama Pak Arief di presentasinya mengapa kuliah di JCU Australia sama kualitasnya dengan kuliah di universitas-universitas top di Australia dan universitas ternama lainnya di dunia oke mungkin mungkin kalau yang punya jawabannya bisa langsung ditaipin aja di chatbox sebelum kita tampilin jawabannya oke buat teman-teman ini saya belum lihat ada jawaban yang masuk di chatbox kalau belum ada mungkin kita bisa tampilin jawabannya Pak Arief silakan Pak oke jadi ini tadi juga mungkin sudah disinggung sama Pak Arief karena memang JCU sekarang sudah untuk dari segi ranking sudah peringkat 10 di Australia dan untuk peringkat dunia ada di 50 terbaik ya Pak Arief untuk yang yang universitas jadi universitas yang apa namanya muda ya kemudian juga ada untuk bidang marine biology dan tropical conservation itu ranking 1 dan ranking 2 di dunia oke mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya nah ini juga tadi beberapa kali dimensin sama Pak Arief biaya hidup per bulan di kota Tornfield dan Keynes untuk international students kira-kira biaya hidupnya berapa nih kalau yang punya jawabannya nanti bisa langsung di chatbox ini muda nih Pak kurang ini ya betul ini kayaknya tadi beberapa kali dimensin ya sama Pak Arief ya betul yes ini ada beberapa jawaban yang masuk standar ingat standar standar living ah standar livingnya belum ada yang benar jawabannya standar living ya karena tadi juga Pak Arief sempat mention bahkan dari pengalaman Pak Arief sendiri ya Pak Arief ya iya benar belum ada yang precise jawabannya untuk standar living ya oke kita sudah dapatkan berapa ini belum standar belum standar ini itu paling murah itu pengalaman saya ya karena saya masak masak sendiri ya Pak Arief ya karena saya masak bisa sampai segitu 7 juta tapi yang standar berapa silahkan teman ada lagi mungkin yang mau submit jawabannya oke ada satu yang benar oke ini ada satu yang benar nih jadi langsung aja kita munculin jawaban yang benar jadi rata-rata standarnya itu adalah sekitar 1000 Australian Dollar atau sekitar 10 juta ya Pak Arief ya Mbak Vita sih udah tau kayaknya dan kalau Pak Arief pengalaman tadi sudah disiarkan juga bahkan bisa lebih kurang dari 10 juta ya Pak Arief ya ya pokoknya 10 jutaan lah seribuan ya Mbak Vita udah harusnya bukan Mbak Vita yang jawab nih karena Mbak Vita udah punya imposesi oke I see oke kita lanjut mungkin ke pertanyaan berikutnya tapi gak apa-apa tetap ya tetap Mbak Vita yang jawab benar dapet-dapet merchandise ya merchandise-nya udah banyak nih nanti yang dikirimkan ke Vita udah pernah dapat sebelumnya oke I see oke pertanyaan berikutnya sebutkan minimal 2 keuntungan kuliah jadi JCU Australia selain beberapa peluang beasiswa nah tadi juga ini bisa apa jelas di mention sama Pak Arief waktu presentasi apa namanya beberapa benefits untuk student itu memilih JCU untuk tempat studinya oke jadi masih sama buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaannya bisa langsung di type in di checkbox dan beberapa juga kayaknya ada yang type in di Q&A box juga boleh oke ada yang bisa kasih jawaban mungkin untuk pertanyaan ini minimal mungkin 2 keuntungan untuk kita student itu kuliah di JCU Australia Oke satu ini kita udah ada satu ini ada yang masuk ini baru satu jadi mungkin bisa kasih satu lagi oke yes ini ada yang masuk jadi ada bantuan untuk living cost jadi kalau teman-teman lihat tadi salah satu program beasiswa yang ditawarkan oleh JCU itu ada stipend scholarship ya Pak ya jadi bantuan untuk akomodasi oke kemudian yang salah satu keuntungan yang lainnya juga itu adalah karena untuk North Queensland yang masuk di regional city jadi student setelah lulus itu bisa dapat post study work visa-nya atau post graduate visa-nya itu sampai up to 4 tahun ya Pak Arief ya betul oke ini jadi 42 plus 2 2 plus 2 jadi ini kita menculin untuk pertanyaan jawabannya jadi post study work visa itu bisa up to 4 tahun dan juga tadi juga kita sudah mention apa biaya hidup living cost di Townsville ataupun Cairns itu lumayan murah dibandingkan dengan kota-kota lain di Australia sama untuk ya ini jadi karena populasinya juga tidak terlalu banyak jadi berbaur dengan komunitas itu bisa dibilang sangat gampang ya Pak untuk beradaptasi ya nyaman lah untuk tinggalkan daerah wisata betul betul dan juga itu untuk daerah wisata ya tidak perlu bayar wisatanya juga karena daerah wisata itu dia oke jadi ini kita ada dari Seriana Tengkar ya Pak untuk jawaban yang pertanyaan ini oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nah apakah bekerja part-time selama 20 jam per week dapat meng-cover biaya hidup dan membantu tuition fee ketika kuliah di JCU Australia nah tadi ini juga disinggung sama Pak Arief perhitungan-perhitungannya kalau misalnya student ngambil part-time kemudian juga mungkin bisa dapat yang tadi beasiswa Stephen dari JCU oke ini udah ada jawaban yang masuk udah ada dua jadi apakah bisa meng-cover dan membantu yes jadi jadi tergantung dari mana dosa jadi kalau untuk tadi yang sudah di-mention sama Pak Arief itu kalau misalnya student yang di JCU baik di Tornfield ataupun Cairns itu dengan apa namanya biaya hidup yang tadi mungkin sudah di-mention sekitar 1000 Australian dollar kalau student misalnya kerja part-time itu bisa juga membantu untuk biaya hidup dan kalau misalnya student dapat juga yang Stephen Scholarship itu juga bisa apa meng-cover mungkin sampai 20% bahkan 30% biaya kuliah ya Pak Arief ya betul Pak betul-betul jadi tergantung sekali lagi di mana kalau di kota besar kan mungkin gak bisa betul-betul karena biaya hidup bisa sampai 20-30 juta sebulan kan kalau di kota-kota padat penduduknya betul-betul oke jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nah ini bagian-bagian terakhir ini tadi sempat di-mention juga sama Pak Arief bagaimana mengatur study plan yang baik sebagai international students sehingga dapat bersaing dengan students lainnya ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Arief ya jadi dan tadi juga di bagian akhir presentasi ini sempat di-mention salah satu benefits untuk international students juga dan ada service yang free ya ya betul oke ada yang bisa kasih jawaban bagaimana mengatur study plan yang baik sebagai international student sehingga dapat bersaing dengan student lainnya oke ini udah ada jawaban yang masuk Pak Arief di chatbox baik Mbak Bintang jawabannya masih Bintang atau Mbak Bintang ini menarik ya jadi ada jawaban dari Mbak Bintang weekday plan studies dan part time job di weekend kemudian sehabis pulang kampus belajar sedikit malam refreshing gimana tuh Pak Arief untuk jawabannya boleh-boleh lah jawabannya diterima betul kemudian juga ada jawaban betul-betul kemudian ada juga jawaban dari Ibu Seriana Tengkar jangan malu untuk bertanya oke belum perlu lengkap lah kalau cuma jangan malu untuk bertanya oke ada lagi apa bertanyaannya sama sama apa yang bukan mahasiswa atau apa ya ya oke ada lagi mungkin yang mau kasih jawaban untuk pertanyaan ini oke jangan malu bertanya dengan local student Pak Arief oke tetap akan dikasih makin last slide siap iya bisa nanti kita arrange untuk apa namanya untuk merchandise dari JCU ya oke ini kita tampilin jawabannya ya ini juga tadi sempat di mention sama Pak Arief jadi supaya efektif itu kita bener-bener bikin timetable ya jadi bisa juga menggunakan aplikasi pengatur jadwal nah ini tadi yang sudah di mention juga jadi kerja part time itu on weekend only jadi Senin sampai Jumat itu fokus bener-bener untuk studinya kemudian kalau mau part time itu bisa ambil di weekend atau jadi di hari satu pun hari minggu kemudian nah tadi ini yang sudah di mention juga ada dari JCU itu ada student support ya Pak Arief dan itu free jadi student juga misalnya mau submit tugasnya atau mau konsultasi mau konsultasi tentang tugasnya mungkin sebelum disubmit itu bisa dengan student support center ya Pak Arief ya betul Pak Pak Arief jadi student center dimanfaatkan intinya betul-betul dan itu sudah gratis jadi sebenarnya kalau tidak dimanfaatkan justru student yang rugi ya ya Pak betul kemudian juga disiplin waktu oke tadi berapa yang dapat ya ada dari mulai Mbak Vita yang sudah menjawab benar jadi mungkin tadi ada Mbak Vita kemudian ada Mbak Winda Bintang sama Bu Seriana oke jadi ada 4 orang ya yang kita kasih menjelaskan nanti kami kami kirim ya ke Yes Education terus Yes Education betul bisa nanti bisa distribusikan ya ya bisa Pak jadi nanti saya bisa kasih alamat saya nanti kemudian nanti kita dari Yes Education yang akan arrange untuk penyiriman apa merchandise-nya ke teman-teman masing-masing ya baik kalau gitu Pak oke itu aja ya berarti untuk sesi ini terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah join sesi ini yang sudah meluangkan waktu Pak Arief terima kasih banyak juga sudah memberikan update tentang JCU semoga juga teman-teman dapat banyak info tentang JCU jadi nanti kalau misalnya ada case dari student ataupun ada dari orang tua again juga tadi saya sudah info kalau misalnya ada case-case apapun pertanyaan apapun nanti bisa disampaikan ke kita dan nanti kita bisa konsul juga dengan Pak Arief mengenai any cases ataupun inquiries dari students ya terima kasih juga teman-teman yang lain ya Mbak Bintang terima kasih yang sudah join hari ini selamat berpuasa buat teman-teman Bapak Arief juga selamat puasa untuk yang sudah yang menjalankan ibadah puasa kalau gitu sesi ini kita sampai di sini dan sampai jumpa di sesi webinar berikutnya terima kasih semuanya sampai ketemu lagi teman-teman semuanya terima kasih Mbak Arief keep in touch will do Pak izin live ya terima kasih Pak terima kasih Pak sama Pak